Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 27 Januari 2022, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus, Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Kitab Kedua Samuel, bab 7 ayat 18-19, dilanjutkan ayat 24-29. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus, bab 4 ayat 21-25. Saudara dan Saudariku terkasih, saya ajak kita merenungkan tema, Identitas Murid Tuhan, Jadi Cahaya, Bawa Terang. Saudara dan Saudariku, kehidupan sebagai murid Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah, kita semua tahu dan paham itu. Mengapa? Karena harus selalu diperhatikan agar tidak tersandung, agar kita tidak keluar dari jalan yang sudah ditetapkan Allah. Itulah yang membuat tidak mudah, tidak gampang hidup sebagai murid Tuhan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya dan semua yang percaya padanya akan identitas mereka, akan identitas kita, yaitu memancarkan cahaya, menjadi cahaya, membawa terang. Identitas itu seperti pelita yang ditaruh di atas kaki dia, cahayanya menerang di sekitar. Cahaya para murid Tuhan, agar dapat bercahaya dan memancar dengan baik, haruslah disokong dengan kebenaran yang diwartakan atau kabar baik yang diproklamasikan. Injil harus menjadi hidup dari semua murid Tuhan. Para murid Tuhan harus selalu hidup waspada, agar cahaya itu tidak menjadi buram, bahkan mati. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang memutus kita menekankan adanya konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikutnya melalui perumpaman pelita dan ukuran dalam Injil hari ini. Kita tahu, pelita menjadi barang yang sangat berharga dibutuhkan di malam hari ketika suasana atas situasi kelap. Pelita memancarkan terang yang dapat membantu kita beraktifitas dalam kekelapan. Pelita harus ditempatkan pada tempatnya agar bisa menerangi semua. Sedara dan saudariku, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa sebagai muridnya yang mengikutinya di jalan pemuritan ini, identitas sebagai cahaya atau pelita itu harus dinyatakan jangan ditutup-tutupi atau malu bahkan takut. Jalan dihidup sebagai pelita, pengikut Tuhan atau murid Tuhan harus menyatakan kekristiananya, kekatolikanya dalam kehidupan agar orang lain memahami identitas kita. Orang lain harus bisa melihat perbedaan para pengikut Kristus dan Bupan. Memang kita tahu bahwa hal itu tidak mudah, seperti saya katakan di awal. Karena pengikut Kristus, murid Tuhan, pastinya akan mengalami tantangan dan cobaan dalam mewujudkan identitasnya, dalam menjalankan identitasnya. Tetapi, pengikut Tuhan atau murid Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan selantiasa ada bersama, dia Emmanuel. Kita harus tetap semangat dalam menunjukkan identitas kita sebagai pembawa cahaya. Karena dengan cara hidup itulah nanti menjadi alat ukur buat kita sendiri untuk kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Saudara dan saudariku terkasih, mari kita pancarkan terus cahaya Kristus yang sudah kita terima lewat pembaptisan. Terus menunjukkan identitas kita tanpa ragu, tanpa bimbang dan takut. Dia bersama kita, pancarkanlah cahaya. Amin. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat karunia panggilan menjadi murid-muridmu yang kami terima lewat pembaptisan kami masing-masing. Bantulah kami agar tidak pernah lelah, tidak keraku dan bimbang serta takut dalam terus menunjukkan kepada dunia identitas kami sebagai murid-muridmu lewat menjadi cahaya bagi dunia di sekitar kami. Tuntunlah kami terus dengan murid-muridmu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih segala usaha kerja kita, dibimbing, dilindungi dan diperkati Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan Putra dan Rok Kus. Amin. Amin.